What's up, Gawas Engines! Apa kalian pernah ditolak? Atau berada di zona pertemanan? Semua orang gue yakin pasti pernah merasakan penolakan atau berada di zona pertemanan. Friendzone. Bahkan gue pun... Di video kali ini gue akan memberikan tips bagaimana caranya kita agar tidak terganggu dengan rasa penolakan atau rasa ketika berada di zona pertemanan atau friendzone. Kalian punya pacar atau enggak? Atau kalian lagi deketin orang atau enggak? Atau apapun itulah. Kalian harus punya satu hal yang selalu kalian lakukan. Entah itu hobi, entah itu goals, teman atau keluarga. Kalau kalian enggak punya teman, cari teman. Kalau kalian enggak punya hobi, buat hobi. Kalau kalian enggak punya satu hal yang bisa kalian suka, cari apapun itu. Kalau kalian enggak punya tujuan, enggak punya goals. Come on! Gue tahu, mendapatkan pasangan adalah hal yang penting. Tapi pasangan bukanlah hal yang terpenting dalam hidup kalian. Nah, kalau kalian punya satu hal yang kalian suka dan kalian lakukan, kalian punya goals, kalian selalu mempunyai satu hal yang selalu kalian lakukan. Ada dia ataupun enggak ada dia. Ketika kalian ditolak, kalian enggak akan merasa hancur sih tetap. Hancur sih tetap. Tapi enggak terlalu hancur. Karena kalian tetap punya satu goal atau kalian tetap punya satu hal yang akan kalian lakukan. Dan kalian enggak akan terus-terusan mikirin dia karena kalian punya sesuatu yang kalian lakukan. Jadi kalian enggak akan memikirkan satu hal aja karena kalian memiliki banyak hal atau mungkin ya satu hal yang bisa kalian lakukan terus-menerus. Yang selalu gue lakukan ketika gue ditolak atau misalnya gue berada di zona friendzone, gue selalu mencari apa yang salah dari gue. Salah berbicara? Apa gue salah bertindak? Apa gue selalu nge-text dia? Apapun kesalahan kalian dan apapun kegagalan kalian, kalian harus cari tahu dan kurangi, perbaiki. Belajar dari kesalahan kalian. Karena pembelajarlah yang akan mendewasakan kalian. Pendewasaan datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari banyak mengambil keputusan. Dan bagaimana caranya? Tahu mengambil keputusan yang benar, keputusan yang salah. Banyak mengambil keputusan yang salah akan membuat kalian tahu bagaimana caranya mengambil keputusan yang benar. Akhirnya tahu dan berani mengambil keputusan membuat kalian menjadi orang lebih dewasa. Itu baru super gue. Namun gue harap juga kalian enggak terlalu banyak berpikir memperibet diri kalian untuk mempikirkan apa yang salah dari diri kalian. Mungkin dia memang enggak suka dengan kalian. Atau mungkin dia lagi enggak ingin mencari pasangan. Atau mungkin dia emang lagi enggak mau pacaran. Oh, sama kayak tadi ya. Enggak mau dapat pasangan. Atau mungkin dia lagi bad mood. Ya, atau mungkin dia emang enggak suka sama kalian. Maksud gue gini, kita enggak bisa maksa orang lain untuk suka sama kita. Maksa orang lain untuk berada di hidup kita. Kita enggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha lebih baik untuk membuat dia mau berada di kehidupan kita. Bukan berarti lu harus sama gue. Enggak. Kayak metafora ketika kita mau cari ayam. Kita enggak bisa ngejar ayam untuk dapetin dia. Tapi kita cari beras, akhirnya ayam pun datang sendiri. Seperti itu. Kalau emang kalian ingin punya pasangan, well, buat pasangan kalian berpikir, calon pasangan, kenapa dia harus berada di kehidupan kalian? Buat kehidupan... Oh, enggak. Gue enggak akan cerita banyak, karena gue akan buat videonya nanti. Oke, gue otok topik sedikit. Gue ngaku. Sorry. Oke. Kenapa gue minta kalian enggak terlalu berpikir, memperibetkan diri kalian untuk mencari kesalahan kalian? Yang di tips ketiga tadi. Karena ini akan berlanjut ke tips yang keempat. Kalian akan menyesal untuk diri kalian sendiri. Kalian akan mengasihani diri kalian sendiri. Kalian akan duduk murung di kamar, enggak mau ngapa-ngapain, enggak mau bersosialisasi, enggak mau kenal sama orang lain lagi, enggak mau mempercayakan hati buat orang lain. Come on. Jangan mau mubah waktu. Yang tahu diri kalian yang tahu terbaik buat diri kalian adalah diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa duduk di kamar menyenangkan kalian, atau misalnya berpikir lebih berat untuk kenapa gue gagal, kenapa gue enggak dapetin dia, itu menyenangkan kalian enggak? Itu sama sekali enggak menyenangkan, dan itu benar-benar membunuh potensi yang bisa kalian kembangkan di luar sana. Ketemu dengan orang. Jangan berpikir buat pasangan terus. Potong semua sosial medianya. Mau Instagram, mau Facebook, mau WhatsApp mungkin. Hapus. Jangan ada stalking lagi kalau kalian emang mau cepat move on. Jangan tanya ke teman kalian, oh, gue tahu. Jangan pakai akun bodong untuk follow Instagramnya, atau Facebooknya, atau mungkin channel YouTube-nya kalau dia seorang YouTuber. Come on. Mau kalian hujat dia, mau kalian benar-benar silent stalker mungkin, itu enggak akan membantu kalian sama sekali. Kalau kalian lihat dia bahagia yang ada, kalian semakin sedih. Kalau kalian melihat sedih terus, kalian menjadi bahagia. Di dalam tapi di luar kalian tetap bingung. enggak ada untungnya. Bagaimana caranya melupakan atau meninggalkan rasa sedih ketika ditolak dan berada di zona friendzone? Lakukan kelima, ya, tips. Ya, kelima tips tadi. Cari satu hal yang bisa selalu kalian lakukan. Belajar dari kesalahan kalian. Mengerti kadang mereka cuma emang enggak tertarik sama kalian. Atau emang lagi enggak mood. Atau emang enggak mau pacaran. Jangan mengasihani diri kalian. Sosial medianya, hapus semua. Atau minimal, di mute. Dan sekali lagi, gue yakin kalian semua ingin menjadi orang yang keren, awesome, special, and amazing, and everything awesome. Click that subscribe button and give a thumbs up. sub indo by broth3rmax